Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mayang Sirga Saya mengajar matematika di SMP Negeri Limapati, Jawa Provinsi Jawa Tengah Saya mengikuti PPG Daljab tahun 2024, piloting pertama LPTK saya adalah di Universitas Mataram Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Hari ini pembelajaran matematika ya Untuk sebelumnya, saya nutupin itu dulu Nanti kita mulai pembelajaran Masih semangat ya? Berarti harus semangat, SMP 5 harus semangat Nah ini nanti untuk sebelum pembelajaran dimulai Untuk enaknya kita pendahuluan dulu untuk berdoa Silakan untuk ketuanya mewakili untuk berdoa Duduk siap ke Berdoa mulai Berdoa selesai Jadikan lagu Indonesia Raya Diharapkan pergi Diharapkan pergi Indonesia, tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negriku Yang ku cinta Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Ibut webinar Terima kasih Sebelumnya ya Saya mulai dengan bacaan Salam危p Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Saya mulai untuk presensi siswa dulu ya Untuk kelas 8A yang tidak masuk Yoga ya, yoga satu anak ya Berarti satu yang tidak masuk Kenapa ini? Sakit Berarti untuk yang selanjutnya Kalau sudah presensi sekarang kita masuk untuk biar kita lemas dulu Kita nanti mau, kita berdiri dulu aja lagi Kita refleksi dulu, senam dulu aja Kita berdiri dulu semuanya Kalau nanti tak suruh Ini nanti lihat Bumayang dulu caranya gimana Nanti Bumayang bilang ke kanan, tangan kanan Ke kiri, tangan kiri Ke depan, tangan depan dua-duanya Ke atas, ke atas Ke bawah, ke bawah Berarti nanti yang salah, berarti yang tidak konsentrasi Oke, yuk Tangan ke atas Tangan ke kiri Nah, tangan ke bawah Tangan ke kanan Tangan ke atas Bawah Kiri Kanan Atas Kiri Ya kan? Berarti tidak tahu apa-apa saya ya Mulai satu kali lagi Berarti harus sama Kanan ke kanan Tangan Tangan Kiri ke kiri Atas Bawah Gitu ya Tangan ke kanan Kiri Atas Atas Bawah Kiri Kiri Kanan Kiri Atas Ya oke Kita lemaskan dulu ya Silahkan duduk Kembali Untuk kita melanjutkan lagi Nah Sudah ya Berarti sudah lemas dulu Kalau kita nanti mau pembelajaran matematika Untuk pembelajaran matematika Sebelumnya Kemarin kita sudah membahas ya Kita masuk ke Kita dulu Kita buka dulu untuk Materinya Sekarang kita buka dulu matematikanya Yang kita akan membahas Yang sebelumnya Kemarin kita sudah membahas Mengenai Pengertian dari Teorema Pitagoras Ya Nah nanti Dalam teorema Pitagoras ini nanti Kemarin kita sudah membahas Mengenai Sisi miring Ya enggak Atau Sisi tegak Kemarin Kalau pada Kalau pada Pitagoras Kita menggunakan Segitiganya apa Siku-siku berarti Kalau siku-siku berapa derajat 97 Nah nanti Untuk Teorema Pitagoras Nanti dalam Materi selanjutnya kita Yaitu Nanti menerapkan Teorema Pitagoras Dalam kehidupan Sehari-hari Nah ini nanti Pada teorema Pitagoras Kemarin kita sudah membahas Kalau kita mencari Sisi miring Atau hipotenusa Bagaimana Gitu kan Nah Kita buka dulu Kita mulai Untuk kegiatan yang Sekarang Yaitu kita mulai Pembelajaran Pada Teorema Pitagoras Kita buka dulu Yang pertama Nah Sekarang kita masuk Tujuan dulu Tujuan pembelajarannya Apa disini Berarti Disini tujuan pembelajaran Saya menggunakan Model pembelajaran PBL PBL itu adalah Problem Basic Learning Yaitu dengan tujuannya Adalah menentukan Panjang Sisi segitiga Salah satu Sisi segitiga Dalam kehidupan Sehari-hari Menggunakan Teorema Pitagoras Berarti Kemarin kita sudah Membahas Mengenai Teorema Pitagoras Salah satu sisi Yang belum diketahui Sekarang kita penerapan Penerapan Apa? Penerapan Kedalam Kehidupan Sehari-hari Nah Penerapan Dalam kehidupan Sehari-hari Teorema Pitagoras Itu bagaimana Bu? Nah Kita lanjutkan Untuk materi Prasarat Atau materi Yang kita sebelumnya Yaitu Bahwa kita harus Ingat dulu Bahwa Teorema Pitagoras Itu menggunakan Segitiga Siku Dengan Sisi miringnya Yaitu Sisi yang paling panjang Itu adalah AB Yaitu Untuk mencarinya Adalah Sisi tegak Atau Sisi alas A kuadrat Ditambah Sisi tegak B kuadrat Dan itu Yang kemarin Kita bahas Kemudian Untuk mencari Sisi alas Atau Sisi yang paling pendek Yaitu Kalau kita mencari Sisi miring Sisi yang paling panjang Hipotenusa Kita kurangi Dengan sisi yang tegak Kita kuadratkan Kemudian Kalau kita mencari Sisi tegak Sisi tegak Terus kalau kita mencari Salah satu sisinya Bagaimana Kemudian kita sudah Membahas itu Kita lanjutkan Untuk materi yang selanjutnya Sebelum kita Memasuki materi Yang dalam kehidupan Sehari-hari Kita ingat dulu Sifat-sifat Pada Segitiga Siku-siku Mesti kalau Segitiga Siku-siku Siku-sikunya Di titik apa Di sini C Kalau segitiga Siku-siku Berarti sudutnya Berapa derajat tadi 90 derajat Berarti di sudut C ini Ada beberapa sifat Pada segitiga Siku-siku Yang pertama Memiliki Satu sisi miring Ya Sisi miringnya Yang mana AB Itu sisi miring Atau sisi yang paling panjang Dinamakan sisi Hipotenusa Yang kedua Tidak memiliki Sumbu simetris Dia tidak bisa dilipat Yang ketiga Memiliki Dua sisi Yang saling tegak lurus Dua sisi Yang saling tegak lurus Itu yang mana Sisinya A E Dan B C Itu dua saling Dua sisi Yang saling tegak lurus Selanjutnya Tidak memiliki Sumbu simetri putar Dia tidak bisa diputar Kalau pada persegi Bisa Beda Kalau pada Dia segitiga Siku-siku Dia tidak memiliki Sumbu simetri putar Kemudian Yang kelima Atau yang selanjutnya Salah satu sudutnya Yaitu Sudut siku-siku Sebesar 90 Di sini Di titik C Mesti kalau Ciri-ciri sudut siku-siku Mesti ada di sini Atau Kalau sudut siku-siku Depannya adalah Si siapa tadi Miring Gitu kan ya Kemudian Sifat yang selanjutnya Menggunakan rumus Pitagoras Dalam mencari Panjang Sisi miringnya Nah ini Pokoknya di sini Sisi miringnya Adalah di Sisi AB Gitu ya Ini kita membahas Atau mengulas Yang sebelumnya Gitu ya Kalau sudah tahu Sifat-sifat Segitiga Siku-siku Kita terapkan Kedalam rumus Pitagoras Kita melanjutkan Yaitu Untuk penerapannya Bagaimana Dalam kehidupan Sehari-hari Nah ini ada video Bisa nanti Kamu lihat Penerapan Dalam kehidupan Sehari-hari Untuk segitiga Siku-siku Itu yang apa Nanti coba Saya cek Kita lihat dulu Untuk video Saya putar dulu Dilihat dulu Nanti tak tanya Yang segitiga Siku-siku Yang mana Sisi miringnya Mana Ini ada Bendera Sampai Keteng Kolam Ada temboknya Sisi miringnya Tangga Ini dalam kehidupan Sehari-hari Rumah Ada tangganya Segitiga Siku-siku Ya Tiga Ini apa Tenda Segitiga Siku-siku Yang dikasih Aksiran titik-titik Itu Ini apa Ini apa Mercusuar Berarti Dari kapal Ke Mercusuarnya Ini ada Anak melihat Pohon Itu bentuknya Segitiga Siku-siku Ini apa Pak Tukang Dia apa Ya Dia ngukur Meteran Bentuknya Segitiga Siku-siku Nah ini Rumah Atap Rumah Juga ada Piramida Ini ada Anak Dia mau Naik tangga Ambil Buku Nah ini Juga Nah ini Juga ada Orang Yang tidak terlihat Wajahnya Melihat juga Pohonnya Bentuknya Segitiga Siku-siku Wah ini Banyak Mana ini Apa ini Yang dilihatkan Atap Atap Ini apa Yang dilihatkan Cudutnya Mana ya Ini Nah nanti Ini apa Yang dilihatkan Iphone Yang mana Bentuknya Dia retak Retak Bentuknya Segitiga Siku-siku Nah ini apa Jalan Yang ada Di bentuknya Segitiga Nah nanti Di belah Ini juga Gedung Yang bentuknya Nanti segitiga Di belah Menjadi segitiga Siku-siku Juga ada Ya enak Nah ini Banyak Ini juga Yang di dalamnya Bentuknya Segitiga Siku-siku Nanti Banyak Ini di dalam Kehidupan Sehari-hari Nah ini Apa yang Dilihatkan Atap Segitiga Di belah Menjadi segitiga Siku-siku Atap Juga Nah Berarti Banyak Di dalam Kehidupan Sehari-hari Contohnya Ya enak Diterapkan Ke Teorema Pita Gores Tadi Contohnya Salah satu Apa ya Coba Aga Tadi apa Kalau pada Contoh penerapan Dalam kehidupan Sehari-hari Aga Atap rumah Nah Kemudian Charlie Contohnya Apa Selain Atap rumah Tadi Tangga Tangganya Dia diletakkan Di tembok Itu juga bisa Ya enak Dia bentuknya Adalah segitiga Siku-siku Nah Hisham Pak tukang Ya Pak tukang ngukur Pak tukang Pak tukang ngapain Pak tukang lagi ngukur Dari bentuk Segitiga Siku-siku Nah Banyak Di dalam Kehidupan Sehari-hari Yang dikaitkan Dalam Teorema Pita Pedagoras Sudah tahu ya Kemudian Nah Penerapan Teorema Pedagoras Dilakukan Di banyak Bidang Tadi sudah ada Terutama di bidang Arsitek Ngukur Kita menggambar Bangunan Arsitek Menggunakannya Untuk mengukur Kemiringan Biasanya Nah Kayak tadi Pak tukang Ngomongnya Nih Isam ya Kemudian Misalnya Kemiringan Sebuah tanggul Agar mampu Menahan Tekanan air Itu diukur Itu kata Arsitek Ini juga Sangat membantu Dalam menentukan Biaya pembuatan Bangunan Itu pada Arsitek Atau bangunan Atau Seorang tukang kayu Pun untuk Membuat segitiga Penguat pilar kayu Juga menggunakan Teorema Pitagoras Banyak Di kehidupan Sehari-hari Yang bisa Diterapkan Dalam Pitagoras Bentuk E segitiga Siku-siku Ya Gitu ya Selanjutnya Nah Kita masuk Ke contoh Contoh Ada soal Contoh penerapannya Nanti Bagaimana Cara Ngerjakannya Nah ini nanti Biasanya nanti Tak buat kelompok Nanti dibahas Caranya bagaimana Coba kita Pahami Kita bahas dulu Pada contoh Kehidupan sehari-hari Yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras Ini Ada Contoh Sebuah Tiang Ada tiang Ini tiangnya Ya Tingginya 12 cm Ya Berdiri Berdiri tegak Berdiri tegak Di atas Tanah Datar Berarti dia berdiri tegak Ini ada tanahnya Ya Jika panjang Tali 15 meter 15 meter Itu panjang Tali dari Tiang ke Patok Di sini Yang ditanyakan Adalah Jarak Patok Dengan Pangkal Tiang Bagian Bawah Adalah Kalau kita Buat soal cerita Kalau digambar Bendoknya Seperti ini Segitiganya Siku-siku Berarti Tiang itu Dia dinamakan Apa Kalau pada Segitiga Siku-siku Di sini Pendek Iya Enggak Kalau Dari Tiang Menuju Ke patok Berarti Dia menunjukkan Apa Sisinya Miring Atau Sisi apa Hipotek Rusah Yang ditanyakan Adalah Dari tanah Ke patok Berarti Nanti Untuk Pembahasan Atau Jawabannya Bagaimana Kita lihat Ini pembahasannya Berarti Jarak patok Dengan Pangkal Tiang Bagian Bawah Dapat Dicari Dengan Menggunakan Teorema Pitagoras Berarti Kita cari Sisi apa Di sini Tegak Kalau Sisi tegak Kita Menggunakan Rumus Dikurangnya Apa Ditambah Kurang Kita ciri-cirikan Kalau dia Sisi miring Itu ditambah Sisi tegak Sisi alas Adalah Dikurangi Berarti Sisi tegak Sisi tegak Itu adalah Sisi miring Berarti Kita simulkan Adalah B Sisi miring Itu adalah 15 cm Atau 15 Dikuadratkan Kita kurangi Dengan tiang Tiang Ke Alas Itu adalah 12 cm Dikuadratkan Dikuadratkan Berarti 15 dikuadratkan Berapa 225 Kita kurangi Dengan 12 Dikuadratkan Berapa 144 Berarti Nanti kita kurangi Di dalam akar 225 Dikurangi 144 81 Akan dari 81 9 Itu menentukan Yang kemarin Sudah ya Kita ya 9 Berarti nanti Jarak Patok Dengan Pangkal tiang Bagian bawah Adalah 9 meter Ini Kalau pembahasan Dalam soal cerita Itu ya Bisa dipahami Di sini ya Saya lanjutkan Soal yang Kedua Nah ini Ada tangga Di pohon Ya enggak Tangganya Di pohon Sebuah tangga Yang panjangnya 5 meter Dia bersandar Di pohon Anak tangga Jarak Ujung Bawah Tangga Terhadap Pohon Itu 3 meter Berarti 3 meter Itu sebagai apa Di situ Pendek Ya enggak Kalau yang Terpanjangnya 5 meter Itu berarti Sisi apa Miring Ya enggak Berarti yang ditanyakan Di sini adalah Hitunglah Tinggi Pohon Berarti Tinggi itu Yang tegak Ya enggak Yang dapat Dicapai oleh Tangga Berarti di sini Kalau kita mencari Tinggi Kita tetap Menggunakan Konsep Teorema Pitagoras Ya enggak Berarti di sini Yang 5 Sebagai sisi Miring Berarti untuk Mencari tinggi Pohon Akar dari 5 dikuadratkan Itu sisi Miring Kita kurangi Dengan sisi Alasnya Yaitu 3 dikuadratkan Terus Yang di dalam Akar itu Kita kerjakan Dulu Yaitu 5 dikuadratkan Adalah 25 Kita kurangi Dengan 3 Dikuadratkan 9 Nah kalau sudah Dikurangi 25 Kita kurangi Dengan 9 16 Kalau sudah 16 Di akar Kalau hasil Akhir pada Pitagoras Harus dibentukkan Akar Berarti akar Dari 16 4 Berarti 4 disitu Sebagai tinggi Pohon Jadi Tinggi Pohon Yang dapat Dicapai oleh Tangga Adalah 4 cm Atau 4 Meter Maaf Disitu ya Disitu Senti Saya nulisnya Maaf ya Berarti disini Untuk mencari tingginya Kita menggunakan Konsep kita Gores Ini dalam kehidupan Sehari-hari Dari sini dulu Kita pahami Paham ya Kalau sudah Paham Kita nanti Langsung Ke LKPD Saya ditanyakan Dulu enggak Ini Berarti nanti Saya langsung Ke kelompok Kelompoknya Sudah ditentukan Minggu kemarin Kita kelompokkan Nanti Ada 7 kelompok Yang nanti Kita membahas Saya kasih LKPD Per kelompok 1 Nah nanti Per kelompok 1 ini Nanti Kalian Mengerjakan Secara berkelompok Terus nanti Maju Untuk Mempresentasikan Bisa nanti Ditulis Jawabannya apa Kenapa Kita menggunakan Konsep teorema Pitagoras Dalam kehidupan Sehari-hari Gitu ya Ini Kelompoknya Saya bagi LKPD Soalnya Terus nanti Bisa Dikerjakan Untuk 7 kelompok 7 kelompok Nanti Kelompoknya Nanti Nama kelompoknya Terserah kalian Sesuai Dengan Nama Apa ya Enaknya Nama apa ya Kelompoknya ya Tumbuhan Oke Ya Tumbuhannya apa Tergantung Kelompok Tumbuhan Ya Papa Boleh Ini saya bagikan Boleh Kelompok Tumbuhan Apa Buah 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 aja ya Enak ya Tumbuhan Apa Buah ya Ya Coba Coba Sing Banyak Tubuhan Siapa Satu Dua Yang Kelompok Buah Siapa Ya Bumayan Suga ikut Kelompok Buah Oke Berarti Nanti Kelompoknya Bisa Dinamakan Sesuai Dengan Buah Boleh Ya Kelompoknya Bentar Saya bagikan Dulu Kelompoknya Kelompok Apa Boleh Kelompoknya Buah Saja Tadi kan Sudah ditentukan Buah Ya Ya Sebentar Nanti saya Informasikan Dulu Sudah Semua Dua Ya Bentar Ya Dua Tidak 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 Kenapa Bu Dikasih Tidak 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 Nanti Yang satu Dikumpulkan Kebumaya Yang satu Nanti Dizemen Untuk Belajar Berarti Nanti Ada Tujuh Kelompok Dan Disitu Ada Tiga Soal Yang Harus Dikerjakan Tiga Soal Itu Nanti Bisa Dibuat Menggunakan Pembahasan Diketahui Dicontoh Dengan Soal Cerita Yang berkaitan Dengan Teorema Pita Gores Untuk Kelompok Saya Beri Waktu 20 Menit Untuk Menyelesaikan Tiga Kelompok Tiga Soal Secara Kelompok Kelompoknya Sesuai Dengan Buah Tadi Bisa Buah Anggur Apel Boleh Nanti Tak Lihat Kelompok Anggur Siapalah Nanti Tak Suruh Masih Mulai Dari Sekarang Silahkan Dikerjakan Ya Apa Di Lampiran Sesuai Lampiran Ini Aja Berarti Di belakangnya Boleh Itu ya Atau Nah Gini Penyelesaiannya Ditaruh Di sini Untuk penyelesaiannya Di sini Aja Ya Mulus semua Ini penyelesaiannya Di sini Penyelesaiannya Diletakkan Di sini Penyelesaiannya Diletakkan Di sini Penyelesaiannya Diletakkan Di sini Ya Di sini Penyelesaiannya Penyelesaiannya Di sini Ya 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 Soalnya Di sini Ditulis kelompok apa Kelompoknya sama maksudnya gimana Nama kelompoknya Ya nanti diganti satu Itu ya Di sini Ada yang belum paham ya Saya Bu cara mengerjakannya bagaimana Cara mengerjakannya Tetap Yang saya kasih LKPD ini Diisi kelompoknya namanya siapa Ya nanti Terus untuk pengerjaannya Saya kasih lembaran satu-satu tadi Berarti nanti kalian maju Dengan lembaran satu sama ini Ada dua lembaran yang dibuat Bisa dipahami ya Silahkan Yang diisi satu aja Ya Ditulis salah satu siapa Kelompoknya siapa Nanti mengerjakannya bisa dibagi Kan ada tiga soal tau Siapa 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 Boleh So Pakai cara Semuanya ya Ditulis pakai cara Kamu aja yang nulis Kamu aja yang nulis Silahkan gak Kelompoknya namanya Oke Terus Ya Langsung diisinya Pakai pembahasan Pakai cara Ini yang dipegang Nanti dua ini Kelompok ini Sama hasilnya disini Ini dipakai buat Di rumah Ya Ya Gimana Di belakang Ya Jawabannya di belakang Ini nanti dipakai Untuk maju Kelompok saya adalah Terus jawabannya disini Boleh Kan kita pakai pembahasan Seperti itu Nanti Ini yang satu Dipakai untuk belajar Boleh dibawa siapapun Ya Nah ini dipakai Untuk jawaban Yang satu Dipakai untuk Di rumah Belajar Ananya takas ini Bisa digandakan Atau gimana Terserah Buat belajar Ini buat jawaban Disini Ngo nek maju Dua Ini sama Ini Yang dibalikin Itu berarti Nggak usah Silbarnya sini aja Sendiri-sendiri Tulis ya Ya Tanyakan Boleh digambarnya Emang silbarnya Sesuai gambaran Eh Anggapannya disitu Boleh Nanti jawabannya Bedaanya Berarti Misalkan Ini kan Sisi tegak Kalau sisi tegak Berarti kan Dikurangi Berarti ini Miring Dikurangi Pendek Ini ya Nah Tinggung Tetapkan aja Sing bu Hasilkan ini sih 25 dikuadratkan itu berapa Dikurangi 20 dikuadratkan itu berapa Sudah tau Nekwes nanti dikurangi Hasilnya kok akar dari berapa Ketemu Sisinya Ya Oke Ini Maaf Minyak Bumaya Ada puluhan Sekarang Bucang Ini nolnya Dicoret Gitu Biar mempermudian Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Misalkan Misalkan Kalian 60 kuadrat Ya nanti kan Nanti Mesti nekwes nulai 2 Berarti nekwes nulai 2 Berarti nekwes nulai 2 100 kuadrat Mesti Nulai 4 Kelipatan Sudah Sudah Untuk itu lho Kita itu kesusahan Untuk mengakarnya Kalau mengakarnya Bisa nanti caranya mengakarnya Maksudnya gimana Kalau kan Kalau kita kuraskan Hasil akarnya Harus akar Ini tak mudahkan kok Nanti Misalkan Ini nanti ketemunya berapa 100 dikuadratkan Berarti berapa 10 ribu 60 dikuadratkan 3.600 Berarti kan nanti Dikurangi dulu 10 dikurangi 36 Ketemu nanti Nulai ilang Nau Mesti nanti yang dilihatkan Depannya Ini Kalau Berhasil Nulai Ilangannya Jangan nanti Ilangannya Nanti aja Berarti 10 ribu Dikurangi 3.600 Berapa 100 dikurangi 36 Ya Di atas Namanya di atas Ini 9 kurangi 36 64 ya Ya kan Jadi kan ini 64 64 Nulai tadi harus diambil Ini ya Akar 64 berapa 8 Nulai Ke jalan Ke jalan Ya Ya Digambar Ya Satu aja Itu tadi saya kasih Taksih khusus jawaban Ini disini Di bawah Untuk Disini kan Jawabannya disini Satu Satu Dua Tiga Digambar Terus Pembahasan Digambar Pembahasan Sudah Kita Tiga soalan Iya Nama kelompok Oh Maren itu kelompok apa Tom Ih Udah lah Jangan laus nghĩa Bawa Pembahasan selamat menikmati 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 iya adikmati selamat menikmati 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 berarti yang sudah ada selamat menikmati 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 jadinya selamat menikmati 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 dikasih selamat menikmati 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 Silahkan pulang, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.